Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus terang saya senang sekali dan bangga juga apalagi anak saya tadi yang jadi MC, cuman tadi saya pikir dia tanpa teks ya menggunakan bahasa Inggris tapi ternyata dia pakai bahasa Inggris. Kebetulan anak saya memang dia senang bahasa Inggris jadi saya cukup excited tadi melihat dia. Alhamdulillah cukup senang melihat penampilan anaknya karena itu salah satu melajarkan bagaimana tampil di depan orang banyak, bagaimana belajar mandiri, percaya dirinya. Nah karena susah sekali itu tampil di depan banyak orang itu ya. Ya awalnya saya kaget juga makanya dari depan oh yang terima teman-teman aira juga anak-anak saya. Terus setelah saya lihat disini juga ternyata panitianya anak-anak masih apa siswa kelas 7 jadi cukup cukup bangga lah sama mereka punya percaya diri kan. Karena tidak semua anak-anak juga bisa tampil, pede gitu tampil. Sama dengan ibu wanita sempat kaget kok kenapa anak-anak semua yang atur. Biasanya kan acara itu pasti perannya guru, guru yang hendel, anak-anak cuma tahu beres. Tapi Alhamdulillah setidaknya anak-anak diajarkan namanya belajar tanggung jawab. Islami, islami, iya. Karena kalau kita dengar namanya otak kanan, orang tidak akan berpikiran. Ternyata ini sekolah yang pendidikannya itu berdasarkan Islam lah, berbasis Islam. Orang tidak menyangka, dan Alhamdulillah anak saya setelah masuk ke otak kanan, ya mungkin menurut orang lain itu hal biasa ya, tapi menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Kayak sholat wajib saja dia tidak pernah putus sekarang lima waktu. Nah itu Alhamdulillah sekali, Alhamdulillah sekali. Makanya saya antara sedih, senang, aduh ternyata sholatnya sudah tidak perlu disuruh, sudah pokoknya sudah ini sendirilah, sudah tahu, oh iya sudah jam segini, ya. Alhamdulillah itu. Kayaknya kalau saya, memang orang sempat kagetanya, kok otak kan sekolah apa? Sempat orang tanya, saya bilang otak kanan itu berbasis Islam. Alhamdulillah masalah pelajaran umum dengan Islamnya itu seimbang. Dan betul-betul syukur itu kayak Siti, tidak perlu kita, biasakan orang tua teriak-teriak, sholat, 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 alhamdulillah tidak pernah. Nah subuh pun tidak pernah, paling kan kalau subuh yang paling susah itu kan anak-anak sholat subuh, paling cuma dikasih bangun. Waktunya sholat sudah bangun, tidak perlu lagi pakai acara drama, apa-apa gitu bu. Itu yang saya syukurkan, kan utamanya kita itu bagaimana anak-anak berbuat baik, sholatnya apanya, alhamdulillah itu yang saya syukur sekali. Artinya kalau subuh-subuhnya itu paling yang selalu wajib itu maghrib dengan subuh. Tapi sekarang ini lima waktu tanpa disuruh lagi. Jadi dia dengar azan, sudah? Sudah, sholat sudah. Kalau saya, biasanya kan lewat. Karena tempat kerja saya kan dekat dari sini kan, jadi sering lewat. Tapi yang lebih ininya lagi dari teman, kebetulan orang tua, teman anak saya juga dari SD kan, anaknya di pesantren, otak kanan. Dia bilang, sekolah di sini bagus lah. Pokoknya dia bilang bagus. Akhirnya saya datang, coba daftar, saya diwancarai. Apa yang diwancarai ke saya itu bagus. Dijelaskan ke saya tentang sekolah otak kanan itu, metode belajarnya itu, saya senang. Mudah-mudahan tidak berubah. Ya, gitu saja. Walaupun ada kekurangan, saya pikir yang namanya sekolah, tidak semua ini ya. Paling ada beberapa hal saja, mungkin kayak fasilitas saja yang kadang masih kurang. Masih kurang, tapi saya pikir itu mungkin nanti bisa, ke depannya bisa dia, ayah akan terus dikembang. Kalau saya tahu sekolah otak kanan itu dari teman. Coba tulangkan saya ada jualan di pasar, pertama otak kanan, otak kanan. Terus ada langganan jualan, iya otak kanan itu bagus. Begini, begini, begini. Alhamdulillah, jadi saya daftar, itu pun saya daftar melalui online. Karena takutnya tertutup sudah pendaftaran, ya sudah. Jadi, Alhamdulillah sampai sekarang perubahannya cukup besar. Alhamdulillah kalau saya senang sekali. Malah anak saya kadang-kadang sudah jadi ustazah juga. Jadi ustazah untuk orang tuanya sendiri. Ya, sedikit-sedikit diceramai, ya Alhamdulillah. Ya, yang terutama sih saya kayak sholat wajib itu, saya paling utama itu, dia berubah sekali. Sholat 5 waktunya tidak pernah sudah, Alhamdulillah tidak bolong-bolong tanpa disuruh. Denger azan, langsung sholat. Alhamdulillah, syukur sekali. Banyak kalau perubahan dari sikap, apa-apa. Betul kata Ibu Dr. Anita bilang, itu kalau waktunya sholat. Ih, sholat Ibu, sholat-sholat. Waktunya sholat. Ustazah bilang, tidak bisa ditunda-tunda sholat. Sekarang di acara maik kita, saya bilang, ya Alhamdulillah lah, perubahannya cukup besar lah. Ya, kebetulan satu kantor saya sudah ada anaknya yang mau disekolahkan di otak kanan. Baru mau masuk, ya? Nanti insya Allah tahun ini. Iya. SMP? SMP. Biasa saya rekomendasikan, kan biasa kan tanya, eh sekolah di mana, saya bilang di sini, bagaimana. Saya bilang, saya Alhamdulillah sudah saya alami. Memang begini, begini, bukan cerita tentang Islam, betul-betul. Jadi, masalah anak tidak di membeda-bedakan bilang, ini anak pintar atau apa, enggak. Pokoknya, bagus, begitu. Selalu saya rekomendasikan sama teman-teman di Pasar. assum Alhamdulillah terburQUienda. Dia sampai sympath ya, salam itu anak kita. Salamnya teman-teman.. I' selalu lagi. Ini down... I' selalu lagi alhamdulillah Terima kasih telah menonton!